Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang surga yang kemarin kita sudah pelajarin Dan kita akan lihat apa yang terjadi di surga Dan surga itu seperti apa, orang ngapain saja di surga Kita akan lihat, Bapak Ibu untuk mengerti pengajaran hari ini Bapak Ibu meski nonton kemarin kotbah hari yang kemarin Nanti ada link deskripsi di deskripsi Bapak Ibu bisa tonton di sana Kita akan buka di Wahyu fasal 21 mulai 1 dan 2 Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu Dan laut pun tidak ada lagi Jadi bumi yang pertama yang kita tinggalin hari ini suatu hari akan lenyap Dan digantikan langit yang baru dan bumi yang baru Dan aku melihat kota yang kudus di surga itu rame karena ada kehidupan seperti di kota Rame sekali Yerusalem baru turun dari surga Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya Bapak Ibu di surga itu ada kehidupan Di surga itu seperti kota Dan di surga banyak sekali penghuninya Sebab di langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan langut pun tidak ada Dan aku melihat kota yang kudus Ini kota yang kudus tempat Allah bertata Tempat Allah berdiam Kalau sebuah kota yang kudus berarti sangat rame sekali Kita akan lihat Lanjutkan lagi Di wayu 21 ayat yang kelima Ia yang duduk di atas tahta itu berkata Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru Dan firmannya tuliskanlah karena segala perkata ini adalah tepat dan benar Di surga semuanya baru Powerful sekali Di surga semuanya sangat indah dan luar biasa Bapak Ibu Makanya Bapak Ibu harus memutuskan untuk setelah kau meninggal ketemu dengan Tuhan Kalau kau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Kau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu Dan setelah kau percaya kau komitmen berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Suatu hari kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita Kita akan lihat coba Di 2 Korintus wassal yang kelima dan yang ke sepuluh Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya Sesuai dengan apa yang dilakukan Di surga itu ada tahta Yang berdiri Yang duduk Adalah Kristus sendiri Dan Bapak Ibu Kita semua hari ini Yang ada di bumi ini Apapun yang kita kerjakan Apapun yang kita lakukan Suatu hari kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus Tahta pengadilan Kristus Tidak bisa diwakilkan Saya satu kursi Bapak Ibu satu kursi Dari semua ucapan kita Tindakan kita Perbuatan yang tersembunyi kita Segala sesuatu yang kita kerjakan setiap hari Suatu hari Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus Dan setiap orang akan memperoleh Apa yang patut diterimanya Sesuai dengan apa yang dilakukannya Apa yang kita lakukan di muka bumi ini Suatu hari kita akan mempertanggungjawabkannya Kita mau terima upah seperti apa Kita akan terus belajar Dari demi hari Kita belajar firman seperti ini Tujuannya itu apa sih Tujuannya sebenarnya kita hanya menyenangkan hati Tuhan Tujuannya karena Tuhan terlalu baik sama kita Tuhan sudah rela mati di kayu salib Menebus dosa kita Sampai hari ini Harusnya kita menjadi orang yang Kristen yang tahu diri Kalau kita hidup mengasihi Tuhan Mencintai Tuhan Toh ujungnya kita sendiri akan menikmatinya Karena Tuhan tetap baik Kalau hari ini kau masih melakukan dosa Hidup dalam kenajisan Hidup dalam kehancuran Hidup dalam kelakuan yang bejat, busuk, dan jahat Sekalipun kamu jadi orang Kristen Tapi kalau kelakuan yang busuk, bejat, dan jahat Harusnya bertobat dan berubah hari ini Harus berubah Berubah terus Semakin hari semakin serupa Segambar dengan Tuhan Karena suatu hari Kita tidak akan bisa lepas Dari tahta pengadilan Kristus Kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Kita akan lihat Ibrani fasal yang ke-11 Mulai atas yang ke-8 Karena imam Abraham taat Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri Yang akan diterimanya Menjadi milik pusakanya Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu Seolah-olah di suatu tanah asing Dan di situ ia tinggal Dikema dengan Ishak dan Yaakub Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu Sebab Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai Dasar yang direncanakan dan dibangun Allah Abraham memang dijanjikan suatu tempat Tapi secara ilahi Abraham menantikan tempat Kediaman di surga Dia Memang Tinggal di bumi Dan dia merasa sebagai orang asing Dan tujuan akhirnya Bukan di bumi Tujuan akhirnya Dia Menanti-nantikan Sebuah kota Yang mempunyai dasar Yang direncanakan Dan dibangun oleh Allah sendiri Apa itu? Surga Kita Harusnya Jangan fokus kepada apa yang di dunia ini Kemarin saya sudah katakan Memang kita tinggal di bumi ini Kita harus bertanggung jawab Dengan apa yang Tuhan percayakan Baik ibu dipercayakan apa Profesimu apa Jabatanmu apa Pekerjaanmu apa Itu kita lakukan dengan tanggung jawab Sebagai respek dan hormat kita dengan Tuhan Karena kita menjadi orang-orang yang dipercayakan segala sesuatu Itu sebagai bukti kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan Kita mengerjakan segala sesuatu seperti mengerjakannya untuk Tuhan Tetapi fokus kita bukan di dunia ini hari ini Fokus kita adalah di tanah Di sebuah negeri yang dibangun oleh Allah sendiri Namanya surga Ini sifatnya yang kita kejar adalah kekekalan Jangan sampai kita ditipu daya setan Kita melupakan Tuhan Melupakan kehidupan setelah kematian Tapi yang kita kejar hari ini Dunia yang menawarkan segala kemewahan Kepuasan Keinginan daging Keinginan matan Keangkuan hidup Pesta pora Kemewahan Dan semuanya Yang dunia tawarkan Kita jangan sampai tergoda Memang kalau kita diberkati Tuhan akan izinkan kita bisa menikmati semua berkat Yang Tuhan percayakan sama kita Tetapi tujuannya bukan kita Untuk habiskan Di bumi ini Tanpa kita perlu kenal Tuhan Tidak mau peduli lagi dengan Tuhan Kalau kita seperti itu Sibuk mengejar dunia Kita sibuk mengejar semua keinginan dunia dan hawa napsunya Tidak tahunya tiba-tiba Tuhan panggil kita Waktumu sudah selesai Engkau akan bertanggung jawab Kalau engkau didapatin belum bertanggung jawab dengan hidupmu Ternyata Selama engkau mengejar dunia Tiba-tiba waktumu sudah selesai Tanpa ada pertobatan Kamu tidak akan masuk ke kerajaan surga Tetapi kamu mati di dalam kekekalan Masuk di dalam dunia orang mati Atau di Hades Atau di Seul Bapak Ibu Kita tinggal di dunia Kita memang mengerjakan pekerjaan Dunia Tetapi fokus kita bukan di dunia lagi Ini tempat sementara Tempat sejati kita Suatu hari kita tinggal bersama Tuhan dan memerintah bersama Tuhan Di kerajaan yang bangun Tuhan sendiri Jangan sampai kita ini salah fokus, salah tujuan Kalau kita salah fokus dan salah tujuan Kita akan menjadi orang Kristen yang kedagingan Minggu ibadah ke gereja Rajin ikut persekutuan doa Rajin ikut ibadah online Tapi kalau yang fokusnya pada duniawi Kamu menjadi orang Kristen yang kedagingan Tanpa tahu rencana Tuhan dalam hidupmu Kita menantikan sebuah negeri Negeri yang dibangun oleh Allah sendiri Dan menantikan sebuah kota Kota itu yang bangun adalah Allah sendiri Yang memerintah Allah untuk selama-lamanya Amin Kita akan lihat lagi Di wahyu tujuan yang ke sembilan Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya Suatu kumpulan besar orang banyak Yang tidak terhitung banyaknya Di surga itu rame Banyak orang Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya Suatu kumpulan besar orang banyak Yang tidak dapat terhitung banyaknya Dari segala bangsa Suku dan kaum bahasa Berdiri di hadapan tahta Dan di hadapan anak domba Memakai cuba putih Dan memegang daun palem di tangan mereka Di surga Banyak orang dari segala suku Kaum dan bahasa Mereka berdiri di hadapan tahta Kita di bumi ini Ngejar Tuhan Mencari Tuhan Ini Tujuan yang kita suatu hari ketemu Tuhan Yang realitas Nyata dengan mata kepala sendiri Kita bisa Menghadap Tuhan Di hadapan tahtanya Surga itu rame Luar biasa Kita akan lihat Coba di Judas Ayat yang ke-14 Karena Judas ini hanya satu buku Juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam Telah bernubuat Katanya Sesungguhnya Tuhan datang dengan Beribu-ribu orang Kudusnya Di surga Banyak orang Banyak sekali orang Rame luar biasa Kalau kita nanti belajarin tentang neraka Di neraka juga rame Orang yang tidak percaya Tuhan Orang yang tidak mau kenal Tuhan Orang yang tidak mau bertobat Di surga Rame Orang-orang yang hidupnya benar Makanya disebut Beribu-ribu orang Kudusnya Orang yang hidupnya Kudus Hidupnya Sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan Terus Kita kemarin udah pelajarin Di masmur 48 Ayat yang kedua Ternyata surga itu Adanya di sebelah utara Gunungnya yang kudus Yang menjulang permai Adalah kegirangan Bagi seluruh bumi Gunung Sion Itu jauh di sebelah Utara Kota Raja Besar Surga adanya di utara Suatu hari Kalau kita Benar-benar Dipanggil Tuhan Kita akan tahu Benar kita akan Selama ini kita hanya ngerti Saya Firman Tapi setelah kita Ngalami kematian Dan kita berjumpul Tuhan Kita ngalami surga itu Kalau Bapak Ibu Kita lihat Ayat ini Harusnya kita memiliki Pengharapan besar Jadi orang Kristen Tidak takut mati Kalau orang takut mati Jangan-jangan perlu Dipertanyakan Kalau tidak hidup Dalam dosa Masih cintakan dosa Kalau tidak cintakan dunia Hari ini Kita jadi orang Kristen Berdoa setiap hari Pengen ketemu Tuhan Kita mencari Tuhan Dengan segera hati Kita melayani Tuhan Lu ngapain takut Dengan kematian Kita langsung melayani Tuhan Dan langsung kita ketemu Tuhan Hari ini kita ketemu Dengan doa Dengan mata kita Merembayangin Yesus Tapi kalau kita mati Kita ketemu Tuhan Mata dengan mata Ngapain takut Orang Kristen takut kematian Kalau engkau hari ini Takut kematian Coba Lihat sampai Kedalaman isi hatimu Jangan-jangan Kamu masih cintakan dunia Jangan-jangan Kamu masih hidup dalam dosa Makanya takut mati Beres dulu dihadapan Tuhan Diberesin dulu dihadapan Tuhan Supaya kita semakin hari Semakin ngerti Apa yang Tuhan mau Dan apa yang Tuhan inginkan Kita berjalan setiap hari Berjalan dalam kesucian Kita berjalan dalam kekudusan Karena tujuan akhir kita Bukan di dunia ini Tujuan akhir kita akan Bersama-sama dengan Tuhan Kita lihat Di surga itu sebenarnya Ada apa saja Coba buka di Wahyu 22 Ayat 1 Dan 2 Lalu ia menunjukkan kepadaku Sebuah air kehidupan Ternyata di surga ada air kehidupan Yang jernih bagaikan kristal Ada sungai kehidupan Sungai itu jernihnya bagaikan kristal Ini indah sekali loh Saya tinggal di Jakarta Ngelihat sungai di Jakarta Warangnya hitam Bau lagi Tapi kalau suatu hari Ketika semua yang saya kerjakan di bumi Sudah selesai Saya ketemu Tuhan Saya akan melihat sungai air kehidupan Yang jernih bagaikan kristal Dan mengalir keluar dari tahta Allah Dan tahta anak domba itu Powerful kan Ini luar biasa pastinya Di tengah-tengah jalan kota itu Ternyata di surga juga ada jalan Di tengah kota itu Karena kota pasti tentunya rame Yaitu diseberang menyeberang sungai itu Ada pohon-pohon kehidupan Ternyata ada sungai Diseberangnya Kanan dan kirinya sungai Sebelah kanan dan sebelah kirinya sungai itu Ada pohon-pohon kehidupan Yang berbuah 12 kali itu Pohon berbuah 12 kali Tiap-tiap bulan sekali Tiap-tiap bulan sekali Dan daun-daun pohon-pohon itu Dipakai untuk menyembuhkan Bangsa-bangsa Ini kan powerful sekali Coba Bapak Ibu Pakai imajinasi kudusmu Melihat ini Ada sungai yang keluar dari tahta Allah Kanan-kirinya ada pohon-pohon yang luar biasa Sungainya jernih dan bagus sekali Luar biasa sekali Hari ini Banyak orang ketika ke Amerika Lihat air terjun Orang Jawa itu bilangnya Gerojokan air kayak gitu aja Di foto-foto dibangga-banggakan Itu hanya di dunia Tapi Bapak Ibu Bayangkan Ada sungai kehidupan ini Jauh lebih indah Ketika kita pergi ke suatu daerah Atau suatu tempat Atau keluar negeri Melihat pemandangan yang indah aja Kita kagumnya luar biasa Kita kagum Kita foto-foto disana Sebagai kenangan Bapak Ibu Bayangkan Kita kalau bersama Tuhan Kita akan melihat Dan hidup di dalam Di surga Dan kita melihat pemandangan Ada sungai Air kehidupan yang jernih Bagaikan kristal Luar biasa sekali Kita harus Ketika kita dipanggil Tuhan Kita akan masuk Ketempat ini Saya berdoa Setiap Bapak Ibu Yang rajin cari Tuhan hari ini Pengen kenal Tuhan Pengen ngalami Tuhan Suatu hari kita juga akan Sama-sama Masuk Ketempat Dimana Allah Ada Disana dia bertata Kekal untuk selama-lamanya Yang selanjutnya Kita akan lihat di Wahyu 7 Ayat yang ke-17 Sebab Anak domba yang Di tengah-tengah Tahta itu Akan menggembalakan mereka Dan menuntun mereka Kemata air kehidupan Ada mata air kehidupan Dan Allah akan menghapus Segala air mata Dari mata mereka Bapak Ibu Di surga Tidak ada lagi kesedihan Karena tidak ada air mata Air matanya dihapus Oleh Tuhan Dan disana Ada air mata kehidupan Yang tentunya Begitu luar biasa Kita akan lihat lagi Di keluaran 16 Ayat yang ke-4 Lalu berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Sesungguhnya Aku akan menurunkan Dari langit Hujan roti bagimu Ternyata di surga itu Ada roti Kalau gak ada roti Tuhan gak akan Menurunkan hujan Dari langit Ini ceritanya Bangsa Israel Ketika berjalan Di padang gurun Dia butuh makan Dan Tuhan Kirim roti Yang luar biasa ini Sesungguhnya Aku akan menurunkan Dari langit Hujan roti bagimu Maka bangsa itu Akan keluar dan Memungut tiap hari Sebanyak yang perlu Untuk sehari Supaya mereka Kucoba Apakah mereka hidup Menurut hukumku Atau tidak Bayangkan hujan Di surga Ada roti kehidupan Dan ternyata Roti kehidupan itu Pernah dimakan Oleh orang-orang Israel Yang keluar Dari Mesir Waktu di padang gurun Bahkan Elia pun Juga makan roti Yang dikirim oleh Tuhan Sekalipun Melalui burung gagak Powerful gak Jadi Orang di surga itu Gak akan ada Tangis Gak akan ada derita Gak ada orang melarat Gak ada kekurangan Karena Kelaparan juga gak ada Karena Surga menyediakan Segala suatu Bahkan roti pun Makanan pun Ada Di surga Kita lihat selanjutnya Di Masmur 78 25 Setiap orang yang telah makan Roti malaikat Ia mengirimkan perbegalan Kepada mereka Berlimpah-limpah Ternyata Roti malaikat Yang masak malaikat sendiri Powerful gak Bayangkan Bapak Ibu Hari ini Saya ini penjual roti Saya bikin Roti Tapi sekarang udah jarang Bikin roti Saya bikin roti Dan roti saya Dengan barang-barang Kualitas terbaik Makanya rotinya Agak mahal sekali Tapi kita udah berhenti Sejak pandemi ini Karena banyak pelayanan Kita gak jual roti Dan itu pun saya pilih Bahan yang mahal-mahal Bahan yang mahal Bahan yang bagus Dan waktu dipanggang Itu aromanya Luar biasa sekali Terus saya bikin brownies Browniesnya Lumer di mulut Dan enak sekali Karena saya yang bikin Memang banyak orang Coba ini Memang enak sekali Itu bayangin Itu saya yang bikin Yang perlu banyak Kekurangan Yang masih banyak Terus belajar Bayangkan Bapak Ibu Kalau roti itu Yang masak sendiri Malaikat Jauh lebih enak Jauh lebih luar biasa Saya lihat nih Beberapa hari nih Ada toko roti Korea Itu tiap hari Ruame yang ngewantri Itu banyak banget loh Toko roti Korea Yang baru dibuka Saya cobain Memang rasanya Enak sih Tapi gak jauh beda lah Sama roti yang kita bikin Emang istri saya bikin Dan saya bikin Gak jauh beda Hanya kita gak komersilin aja Kita gak kembangkan aja Bisnis itu Itu roti yang di dunia aja Rasanya sudah enak Apalagi kalau Roti itu datangnya Dari surga sendiri Pasti jauh Luar biasa Dan Tuhan Tetap Ayat ini ya Beratikan Setiap orang telah makan Roti malaikat Yang mengirim perbekalan Kepada mereka Berlimpah-limpah Kalau Tuhan kirim Roti malaikat Sampai kirim Berlimpah-limpah Tentunya di surga itu Sangat Sangat Melimpah-limpah Sangat-sangat Luar biasa Kita lanjutkan lagi Di Masmur 105 Ayat yang ke-40 Mereka meminta Maka didatangkan burung puyuh Dan dengan roti dari langit Dikenyangkan Mereka ada roti yang datangnya Dari surga Bapak ibu Padahal Roti Dari surga Sebenarnya roti itu adalah Yesus Kristus sendiri Tapi di surga Ada roti yang real Dan ternyata Roti itu dikirim Kepada orang-orang Israel Powerful Ayat yang ke Sekarang kita lihat Di Wahyu Fasal Yang ke-5 Ayat yang ke-8 Ketika yang mengambil Gulungan kitab itu Tersungkurlah Keempat makhluk Dan ke-24 Tua-tua itu Di hadapan anak doma Masing-masing Memegang Satu kecapi Satu cawan mas Penuh dengan kemanyan Itulah doa Orang-orang kudus Ternyata Di surga ada Cawan mas Di surga juga ada Kecapi Kenapa kok ada Cawan mas dan kecapi Karena di surga Orang menyembah Tuhan Katakan Kudus Kuduslah kau Tuhan Kekal untuk selamanya Bahwasannya Tuhan itu baik Untuk selama-lamanya Baik ibu meski baca kita Bayu Baik ibu akan ngerti ini Kita akan lanjutkan lagi Di Bayu Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Dan aku melihat Sesungguhnya anak doma Berdiri di Bukit Sion Dan bersama Dengan dia 144.000 orang Dan didahi mereka tertulis Nama Bapaknya Dan aku mendengar Suatu suara di langit Bagaikan desau airbah Dan bagikan Derukuruh yang dasyat Dan suara Yang ku dengar Itu seperti Pemain kecapi Yang memetik kecapinya Ternyata Di surga ada kecapi Bapak ibu Ada nyanyian Ada pujian Ada kecapi Tentunya ada nyanyian Ada pujian Tentunya Kecapi bukan untuk Nakut-nakutin maling Kecapi itu untuk Untuk memetik kecapinya Ada suara Ada pujian Ada pengagukan Siapa yang dipujian Yang dihakukan Tentunya Tentunya Allah kita Maha perkasa Namanya Yesus Kristus Tuhan Kita akan lihat lagi Sekarang di Wahyu 15 Ayat yang kedua Dan aku melihat Suatu bagaikan Lautan kaca Bercampur Dengan api Di tepi Lautan kaca itu Berdiri orang-orang Mengalahkan Binatang Dan patungnya Dan Bilangan namanya Pada mereka Ada Kecapi Allah Ada Lautan Kaca Berjambur Dengan api Bayangkan ini Dan di tepi Lautan kaca itu Berdiri orang-orang Yang telah mengalahkan Binatang itu Tentunya orang-orang Yang mengalahkan Nabi palsu Mengalahkan Iblis Dan mengalahkan Para patung-patung Bilangan namanya Dan mereka ini adalah Orang-orang Yang berada Di surga Luar biasa sekali Ada lautan kaca Berjambur Dengan api Pasti Powerful Dan indah Kita nonton Film aja Film yang Film-film yang Animasinya bagus aja Kita tuh terkagum-kagum Bayangkan Bapak Ibu Ini Ada lautan Kaca Bercampur dengan api Itu pasti Luar biasa indahnya Kita lanjutkan lagi Kita akan lanjutkan Di wayu 11 Ayat yang keempat Mereka adalah Kedua pohon jaitun Dan kedua kakidian Yang Berdiri Di hadapan Tuhan Semesta alam Di surga Ternyata ada Pohon jaitun Dan ada Kaki dia Kita akan Lihat lagi Kita akan lanjutkan lagi Di surga Orang-orang Ngapain Kita akan Lihat ya Di Daniel 7 Ayat yang ke-9 Dan 10 Sementara aku Sementara aku Terus melihat Tahtai Tahta diletakkan Lalu duduklah Yang lanjut Usiannya Pakaiannya putih Seperti salju Dan rambutnya bersih Seperti bulu domba Kursinya Dari nyala api Dan Dengan Roda-roda Dari api Yang berkobar-kobar Suatu sungai Api timbul Dan mengalir Dari hadapannya Seribu kali Beribu-ribu Melayani dia Orang di surga Ngapain Melayani dia Melayani Tuhan kita Di surga Tidak ada Perjinahan Di surga Itu kudus Di surga Tidak ada yang Mesum Di surga Kita melayani Allah yang Maha kudus Selaksa Kali Berlaksa-laksa Di hadapannya Lalu Dukulah Masjid pengadilan Dibukalah Kitab-kitab itu Kita di surga Kita menghadap Tuhan Kita melayani Tuhan Allah yang Maha perkasa Allah yang Luar biasa Powerful Dan luar biasa Kita akan lihat di Wahyu fasal yang ke-21 Mulai hati yang ke-9 Kita akan lihat Ada apa Maka datanglah Seorang Dari ketujuh Malaikat Yang memegang Ketujuh cawan Yang penuh dengan Ketujuh Malapetat terakhir Itu Lalu Ia berkata Kepadaku Katanya Marilah kesini Aku akan menunjukkan Kepadamu Pengantin Perempuan Mempelai Anak Domba Baik ibu Kita ini adalah Mempelai Perempuan Yesus adalah Mempelai Laki-laki Kita hari ini Sedang dipertunangkan Makanya Jangan kita Main serong Dengan Menyembah Berhala Dengan dunia Kita miliknya Kristus Sepenuhnya Suatu hari Kita akan Masuk Meja Perjamuan Kawin Anak Domba Kita Gerejanya Mempelai Perempuan Dan Yesus Kristus Sebagai Mempelai Laki-lakinya Hari ini Kita jaga Untuk hidup kudus Hidup benar Amen Kita akan Berjumah Dengan Allah Yang Maha Mulia Yang Suatu hari Kita akan Menjadi Kekasih Kekasih Allah Terus Lalu Di dalam roh Ia membawa aku Ke atas Sebuah gunung Yang besar Lagi tinggi Ia menunjukkan Kepadaku Kota yang Kudus itu Yerusalem Turun dari Surga Dari Allah Berhatikan Ayat 11 Kota itu penuh Dengan kemuliaan Cahanya Cahanya Sama seperti Permata yang Paling indah Bagaikan permata Yasbis Jenih seperti Kristal Surga itu Seperti sebuah Kota Yang cahanya Seperti permata Yang paling indah Kita lihat Berlian yang Gede-gede Aja Yang karatnya Gede Aja Sampai terkagum Kagum Wah Bagus banget ya Itu orang kaya Itu harganya Milyaran Bayangin Di surga Itu Banyak sekali Permata Yasbis Jernih Seperti kristal Perhatikan Ayatnya ke-12 Dan temboknya Besar Lagi tinggi Ternyata Di surga Ada tembok Yang besar Dan tinggi Dan ada Pintu gerbang Dan pintu gerbangnya 12 buah Dan di atas Pintu-pintu gerbang Itu ada 12 malaikat Dan di atas Terulis Nama ke-12 Suku Israel Di sebelah Timur Terdapat juga 3 pintu gerbang Dan di sebelah Sebelah utara 3 pintu gerbang Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang Dan di sebelah Barat 3 pintu gerbang Dan tembok Kota itu Mempunyai 12 Batu dasar Dan di atasnya Tertulis Kedua belas Atas Kedua belas Nama Kedua belas Rasul Anak Domba itu Dan ia Yang berkata Dengan aku Mempunyai suatu Tongkat pengukur Dari empas Untuk mengukur Kota itu Satu Serta pintu Pintu gerbang Dan temboknya Ada pintu gerbang Dan ada temboknya Kota itu Bentuknya Empat persegi Panjangnya sama Dengan lebarnya Dan Ia mengukur Kota itu Dengan tongkat Itu 12 ribu Stadia Panjang dan lebarnya Dan tingginya sama Lalu ia mengukur Temboknya 144 Menurut ukuran manusia Yang adalah juga Ukuran malaikat Tembok itu terbuat Dari permata Yaspis Bapak ibu Temboknya Terbuat Dari permata Yaspis Dan kota itu Sendiri dari Emas tulen Bagaikan kaca murni Ternyata Emas yang murni Itu Bueningnya Kayak kaca Emas yang murni Itu gak keras Buening Kayak kaca Kalau emas Hari ini yang kita pakai Itu udah banyak Campurannya Makanya disebut Emas 99,9 Lihat 0,1 nya apa ya Campuran Artinya Belum murni Emas yang hari ini Kita pakai Jadi barang terhormat Di tangan kita Di telinga kita Di jari manis kita Dan di mana-mana lah Sebagai barang Barang yang kita Hormati Karena itu barang yang Mulia Dan barang yang sangat Mahal harganya Dan sangat berharga Sekali Tetapi di surga Ternyata Tembok itu Terbuat dari Permata Yaspis Dan kota itu Sendiri dari Emas tulen Surga Terdiri Dibangun dari Emas yang Murni Bayangkan Dan dasar-dasar Tembok kota itu Diasi dengan Segala jenis Permata Dasar yang pertama Batu Yaspis Dasar yang kedua Batu Nilam Dasar yang ketiga Batu Mira Dasar yang keempat Batu Jamrut Bayangin Bapak Ibu Sangat Sangat Keren Sekali Tuhan kita Itu Tuhan yang keren Suatu hari Kita semua hari ini Yang kita setia Sedang Melayani Tuhan Mencintai Tuhan Di muka bumi ini Tuhan ternyata Siapkan suatu tempat Kediaman yang Indahnya Luar biasa Indahnya Sangat luar biasa Kita lihat ya Beberapa hari yang Saya lihat media sosial Ada orang yang Bangun rumahnya Dengan banyak Peralatan dari emasnya Kelihatan keren sekali Tetapi suatu hari Kita akan ketemu Dengan Tuhan Dan masuk Dalam kota itu Ternyata Kota itu Dibangun dengan Emas semuanya Dan batu Permata yang Mahal-mahal Waduh Luar biasa sekali Bapak Ibu Kita akan lihat Ayat yang ke-20 Dasar yang ke-5 Batu 6 Dasar yang ke-6 Batu Sardis Dasar yang ke-7 Batu Ratna Cempaka Yang ke-8 Batu Beril Yang ke-9 Batu Krisolit Hari ini banyak Kemarin itu lagi Ngetren itu Batu Ake itu Jual batu Ake aja Mahalnya luar biasa Batu Bacan pun Juga mahal Bayangin Disana Batu-batu mulia Itu Sebagai dasar Untuk membangun Sebuah kota Yang kekal Selama-lamanya Hari ini Orang beli berlian Ditaruh di cincinnya Untuk Supaya dilihat orang Dikalungnya Digiwang Dilihat orang Wih Mewah banget ya Wah Itu mahal Wah Orang akan terkagung-kagung Dengan berapa besar Karat Berliannya Tapi suatu hari Di surga Itu tidak ada harganya Sama sekali Bahkan itu menjadi Bahan Bakunya Untuk membangun Kota Ala Yang kekal Powerful gak ini Saya berdoa bahwa Ibu punya kerinduan Untuk Tinggal Kekal selama-lamanya Di kota ini Kita akan lihat Ayat yang ke-20 Dasar yang ke-5 Batu U-6 Dasar yang ke-6 Batu Sardis Dasar yang ke-7 Batu Ratna Cempaka Yang ke-8 Batu Beril Yang ke-9 Batu Krisolit Yang ke-10 Batu Krisopas Yang ke-11 Batu Lasuardi Yang ke-12 Batu Kejubung Saya lihat Batu Kejubung Kemarin itu Sangat indah sekali Itu jauh lebih indah Nanti kalau kita Sudah di surga Melihatnya Sangat-sangat Luar biasa Kaya 21 Dan ke-12 Pintu gerbang itu Adalah 12 Mutiara Setiap pintu gerbang Terdiri dari Satu mutiara Dan jalan-jalan kota itu Terdiri dari Emas Murni Bakaikan Kaca Pening Jalannya di surga Terbuat dari Emas Murni Hari ini Emas kita Hargai Hormatin Sampai taruh Di telinga Taruh Di cincin Taruh Di leher Beberapa orang Taruh di kaki Luar biasa Orang India Emasnya Taruh di hidung Tapi di surga Emas Menjadi Bahan dasar Untuk membangun Jalan-jalannya Diinjek-injek Enggak ada nilainya Luar biasa kan Tuhan kita Saya berdoa Bapak Ibu punya kerinduan Semakin memiliki kerinduan Untuk mencintai Tuhan Mengasihi Tuhan Dan hidup benar di hadapan Tuhan Ad yang kedua-dua Aku melihat Ba'id suci Di dalamnya Sebab Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Adalah Ba'id sucinya Demikan juga dengan Anak domba itu Dan kota itu Tidak memerlukan Matahari dan bulan Untuk menyinarinya Sebab kemuliaan Allah menerangi Dan anak domba itu Adalah lampunya Di surga Enggak perlu matahari Tidak perlu lampu Merk bilif Tidak perlu Lampu merk Osram Tapi di surga Yang menerangin Adalah terang Kemuliaan Tuhan Yang seringkali Terang kemuliaan Tuhan Itu Hadir dalam Setiap pujian Penyembahan Kita hanya Kecil saja Kita didatangi Tuhan Kemuliaannya Kita tahan Sampai rebah Suatu hari Di surga Yang menjadi penerangnya Adalah Kemuliaan Tuhan Sendiri Hari ini kita Seringkali berdoa Tuhan Bahwa aku Masuk dalam dimensi Kedalam Pengen ngenal Kemuliaanmu Berjalan dalam Kemuliaanmu Suatu hari Kita ketemu Dengan Tuhan Ketemu Berjumpa Dengan Tuhan Yang kita layani Siang dan malam hari ini Dan kita Diterangin Terang Kemuliaannya Powerful Luar biasa Kan Allah Kita Ayat yang ke-24 Dan bangsa-bangsa Akan berjalan Di dalam Cahayanya Dan raja-raja Di bumi Membawa Kekayaan Mereka Kepadanya Dan pintu-pintu Gerbangnya Tidak akan Ditutup Pada siang hari Sebab Malam Tidak ada Lagi di sana Malam Tidak ada Selalu Siang Karena terang Kemuliaan Tuhan itu Yang menerangi Hari ini Kalau kita mati listrik Semuanya ribut Gegeran Komplin Sini-sini Sana dan sini Tidak bisa charger Mobil Tidak bisa charger Handphone Sudah gegeran Karena Kita masih butuh Tenaga Listrik Dan butuh Pencahayaan Dari tenaga listrik Suatu hari Kita menghadap Tuhan Kita tidak butuh Apa-apa Karena Tuhan Sebagai kepuasan Tuhan sebagai Sumber kehidupan Dan dia menyerangi Tidak ada kegelapan lagi Selama-lamanya di surga Kita akan menikmati Terang itu Bersama Tuhan Dan tentunya Tidak akan pernah Membosankan Beberapa orang Tinggal di bumi ini Sudah punya apa-apa aja Ada bosan kadang Beberapa hari yang lalu Kita ngalami pandemi Gak ada Liburan Berapa tahun itu Gak ada jalan-jalan Semuanya ditutup Restoran tutup Kita mesti beli online Jalan keluar Negeri Ruot Urusannya ditutup Bahkan bandara Sudah Sumpek Sudah Capek Sudah lelah Sudah bosan Tapi suatu hari Kita tinggal Di surga yang Tidak pernah Membosankan Karena Tuhan Yang menjadi Kepuasan kita Untuk kekal selamanya Ayat 25 Dan pintu gerbangnya Tidak akan ditutup Pada siang hari Sebab malam Tidak ada Lagi di sana Dan kekayaan Dan hormat Bangsa-bangsa Akan dibawa Kepadanya Tapi tidak akan Masuk ke dalamnya Sesuatu yang Najis Sesuatu yang Najis Tidak akan masuk Ke kota ini Bahwa ibu Kalau engkau hidup Masih Najis Sekalipun engkau Jadi orang Kristen Sudah rajin ibadah Tapi engkau melakukan Dosa dan pelanggan Engkau berjinak Engkau kumpul kebu Engkau menipu Engkau bohong Engkau kepahitan Engkau mencuri Berdusta Itu semua Menajiskan Karena Kalau orang yang Najis Tidak akan bisa Masuk ke kota ini Sekalipun hari ini Kondisimu jadi orang Kristen Tapi kelakuan Sikap dan perbuatmu Najis dan kotor Engkau tidak akan Mendapat bagian Di kota ini Tetapi Tidak akan masuk Kedalamnya Sesuatu yang Najis Atau Orang yang melakukan Kekejian Orang yang melakukan Kekejian Di muka bumi Harus berdosa Harus bertobat Harus sadar diri Yang sedang melakukan Dosa Bertobat Sadar diri Atau Dosa yang Tukang bohong Bertobat juga Tapi hanya mereka Yang namanya Tertulis Di dalam kita Kehidupan Anak Domba itu Powerful kan Bapak ibu Coba Sekarang Lihat di Yesaya 52 Ayat pertama Terjagalah Terjagalah Kenakanlah Kekuatanmu Seperti Pakaian Haysion Kernakanlah Pakaian Kehormatanmu Hai Yerusalem Kota yang kudus Sebab Tidak Seorangpun Yang tidak Bersumunat Atau Yang najis Akan masuk Kedalammu Orang yang Najis Orang yang Hidupnya Ngawur Orang yang Hidupnya Sembarangan Tidak akan Masuk ke Kota ini Harus Bertobat Cari Tuhan Kejar Tuhan Kintai Tuhan Sungguh Sungguh Kita akan Melihat Bagaimana Tuhan Berkuasa Bertata Kekal Untuk selama-lamanya Bapak Ibu Harusnya Hari ini kita Mempersiapkan Diri kita Di hadapan Tuhan Kita akan Melihat Bagaimana Nanti Kehidupan Kekal Kita bersama Tuhan Yang begitu Indah dan Luar Biasanya Saya berdoa Bapak Ibu Mulai hari ini Engkau ambil Komit untuk Hidup benar Di hadapan Tuhan Kalau hari ini Hidupmu Najis Najis itu Artinya Engkau melakukan Dosa dan pelanggaran Engkau melakukan Dosa dan pelanggaran Posisimu tidak Di hadapan Tuhan Tidak di pihak Tuhan Kamu di pihak lawan Tuhan Kamu gak akan mati Masuk dalam Kerajaan Allah Kamu mati Masuk dalam Kekerajaan Kematian yang kekal Di Seoul Di Hades Tempat Penampungan orang mati Sementara Dan ujungnya Nanti akan dibuang Ke Gehena Ke lautan api kekal Untuk selama-lamanya Tetapi orang yang Hidupnya hari ini Hidup Berkenan Di hadapan Tuhan Jaga sikap Tindakan perbuatanmu Karena engkau Sedang mempersiapkan diri Untuk masuk dalam Kerajaan Kekal bersama Tuhan Sekarang kita akan Lihat di wahyu Fasal yang keempat Mulaiat yang pertama Kemudian daripada itu Aku melihat sesungguhnya Sebuah pintu Terbuka Di surga Suara yang dahulu Yang telah ku dengar Berkata kepadaku Seperti bunyi Sang kakala Katanya Naiklah kemari Dan aku akan Menunjukkan kepadamu Apa yang harus terjadi Sesudah ini Segera itu Aku dikuasai oleh roh Dan lihatlah Sebuah tahta Terdiri di surga Dan di tahta itu Duduk Seorang Dan dia yang duduk di tahta itu Menampakannya Dan Dia yang duduk di tahta itu Nampaknya Bagikan permata Yaspis Dan permata Sardis Dan sekeliling tahta itu Ada 24 tahta Dan di tahta itu Duduk 24 tua-tua yang memakai Pakaian putih Dan mahkota emas Di kepala mereka Dan Dari tahta itu Keluar kilat Dan bunyi guruh yang menduru Dan tujuh obor Menyalah-nyalah Di hadapan tahta itu Itulah Ketujuh roh Allah Dan di hadapan tahta itu Ada Lautan kaca Bagaikan kristal Di tengah tahta itu Dan di sekelilingnya Ada 4 makhluk Penuh dengan mata Di sebelah muka Di sebelah belakang Ada pun makhluk yang pertama Sama seperti singa Dan makhluk yang kedua Sama seperti anak lembu Dan makhluk yang ketiga Mempunyai muka Seperti muka manusia Dan makhluk yang keempat Sama seperti burung nasar Yang sedang terbang Dan keempat makhluk itu Masing-masing bersayap 6 sekelilingnya Di sebelah dalamnya Penuh dengan mata Dan dengan tidak henti-hentinya Mereka berseru siang dan malam Ini di surga Ini yang terjadi Ini makhluk-makhluk itu Dan para malaikat itu Masing-masing Perhatikan ayah ke 6 Masing-masing bersayap 6 sekelilingnya Di sebelah dalamnya Penuh dengan mata Dengan tidak berhenti-hentinya Mereka berseru siang dan malam Di surga ini Tidak berhenti Mereka berseru siang dan malam Ngomong apa? Kudus Kudus Kuduslah Tuhan Yang Maha Kuasa Yang sudah ada Yang ada Yang akan datang Dan setiap kali Makhluk itu Mempersembahkan Puji-pujian Dan hormat Dan ucapan syukur Kepada dia Yang duduk di atas Tata itu Yang hidup Untuk selama-lamanya Maka tersungkurlah Kedua Puluh Empat tua-tua itu Di hadapan dia Yang duduk di atas Tata itu Mereka menyembah Dia yang hidup Sampai selama-lamanya Dan mereka Melemparkan Mahkotanya Di hadapan Tata itu sambil berkata Ya Tuhan Kenalah kami Engkau yang layak Menerima pujian Hormat dan kuasa Sebab Engkau telah Menciptakan Segala sesuatu Dan oleh karena Kehendakmu Semuanya itu ada Dan diciptakan Powerful Engkau Di surga Setiap Hari Siang dan malam Mereka nyebut Tuhan Oh kudus Kudus Di surga kita Melayani Tuhan Yang menjadi Kepuasan kita adalah Tuhan Bapak Ibu Makanya Hari ini Yang harus menjadi Kepuasan dalam hidup Harusnya Tuhan Bukan yang di dunia Yang sementara ini Makanya orang Kristen Yang kedagingan itu ya Yang dikejar itu Dunia Terus Waktu dalam pengejaran dunia Kejar dunianya Dapet deh Tapi di sisi lain Hilang Hilang damai sejahteranya Hilang kesehatannya Hilang sukacitanya Dipertemukan dengan orang-orang Yang sibuk Ngejar dunia Mereka diberkati Luar biasa Tapi di sisi lain Mereka kehilangan Banyak hal Makanya yang terpenting dulu Kita cari Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Akan ditambahkan Kepada Kita Tapi banyak orang Yang ngejar Yang dikejar Yang jadi prioritas Adalah Yang ditambahkannya Sehingga banyak hal Yang hilang Dalam hidupnya Orang ngejar Kekayaan Kerja hebat Punya jabatan sukses Punya karir sukses Punya pekerjaan sukses Punya harta Banyak Tapi kalau dia Lupa Nyari Tuhan Dia akan kehilangan Kalau gak kehilangan Damai Satra Dia kehilangan sukacita Dia kehilangan keluarga Yang harmonis Dia kehilangan Anak-anak yang hidup Takut Takut akan Tuhan Selalu banyak kehilangan Ketika kita kejar Tuhan dan kebenarannya Kita akan dapatkan Semuanya Sukacita Keluarga yang dipulihkan Anak-anak yang hidup Takut akan Tuhan Pekerjaan diberkatin Tuhan Di sisi lain Kita juga menyenangkan Hati Tuhan Kita Melakukan yang terbaik Untuk Tuhan Yang jadi prioritas Kita di bumi ini Harus Tuhan Harus kerajaan Allah dan kebenarannya Bukan sesuatu yang lain Kalau hari ini Selama ini Kau gak peduli dengan Tuhan Gak hidup takut akan Tuhan Hidup sembarangan Hidup sembrono Hidup ngawur Mulai hari ini Komitmen Untuk Mengutamakan Tuhan Karena di surga Yang jadi pusat perhatiannya Adalah Yesus Kristus Sendiri Lah hari ini kamu ngejar apa? Kamu gak pernah ngejar Tuhan Terus tiba-tiba masuk surga Kamu bengong Bingung Loh kok kayak begini? Ya gak mungkin Juga masuk surga Kalau orang gak kenal Tuhan Gak ngejar Tuhan Ambil keputusan hari ini Untuk hidup takut akan Tuhan Mengasihi Tuhan Suatu hari kita akan belajar tentang malaikat Malaikat itu ada beberapa divisi Dan itu powerful sekali Suatu hari kita akan belajar tentang neraka Hari ini Sebenarnya kita mau masih bahas tentang banyak ayatnya Tapi kita mau selesai sampai disini Bahasan kita tentang surga Nanti kita akan lanjutkan tentang kita mau bahas tentang neraka Ibu prepare hidupmu hari ini Untuk melayani Tuhan Untuk menyenangkan Tuhan Untuk mempermulihakan Tuhan Sebab Segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini Suatu hari kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tahta anak dombala Apapun itu namanya Jaga kekudusan Jaga kekesucian Jaga kemurnian hatimu Sebab Yang najis Tidak boleh masuk ke kota kudus itu Yang kotor Yang tidak berkenan Tidak masuk dalam kota itu Kita harus mempersiapkan diri kita Selamat tinggal di bumi ini Hari ini kita memang tidak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita Kita sedang dalam proses dikuduskan Dan disempurnakan menjadi serupa dengan Tuhan Jangan berusaha hidup kudus Hidup suci dengan kekuatanmu sendiri Engkau akan hancur Engkau akan jatuh Berusaha hidup kudus dengan kekuatan roh kudus Setiap hari Jalan sama Tuhan Nikmatin hadirat Tuhan Berjalan dalam kesucian Berjalan dalam kemurnian Dan Tuhan akan memulihkan hidupmu Hari demi hari Dan dipersiapkan Untuk masuk memerintah Bersama Raja kita yang mahamulia Tinggal kekal di kota Yang penuh kemuliaan dan kedahsyatan itu Amen Tutup matamu Tutup alkitamu Kita berdoa Bapak terima kasih buat firmanmu Kamu mengerikan firman ini dengan darah Nak dombala Beri pengertian yang dalam Bapak firman ini Mengerjakan hati kami semakin hari semakin diubah Mempersiapkan hati kami diubah Menjadi serupa segambar dengan Dibentuk Untuk didapat hidup kudus Hidup berkenan Sesuai dengan kehendakmu Seperti yang kau mau Menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa mu Yang maha kudus Engkau ala yang maha perkasa Engkau ala yang dasyat Terus Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman Yang hamamu sampaikan ini Pekerjaan bisnis Apapun yang dikerjakan tangan Tuhan Bikin berhasil Bikin beriktur dan terobos hidupnya Bikin bertopat Sungguh-sung mencinta itu Nah mahu berdoa Untuk orang yang sakit Dan mengalami kelemahan tubuh Oleh Bilur Yesus Oleh Darius Jadi langkau tahir Jadi langkau sehat Jadi langkau sembuh Jadi seperti aku doa Kana katakan Dalam Nama Yesus Amu berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen And God bless you My hand in surrender To your name Most high I'm yielding to your spirit Walking in your love Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Your holy name Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Sembah dengan nyanyi Dipenuhi pujian Kami berikan Yang lakalem saja Korban pujian Angkat tanganmu Sembah dia Kau saja Kau saja Yang layak Kau layak Terima glori Terima glori Kanyanyam Kanyapa Ruh Kau saja yang layak Kau layak terima glori Yesus kau Tuhan Kau saja Kau layak terima glori Kau saja yang layak Haleluya Kau layak terima glori Hanya kau Tuhan Tetap fokus sama Tuhan Tetap main yang lebih Roh Kudus Aku minta urapan itu Sudah mengalir dari ujung ke ujung Aku berdoa urapan itu sedang turun Dalam ruangan ini Nikmatinya ada gelombang Pengurapan itu sedang mengalir Aku berdoa urapan itu sedang turun Sekarang Lebih kuat urapan itu Terus Ada beberapa orang sedang di jamah Tuhan Aku berdoa Semakin kuat Urapan itu turun Sekarang Terus Terus Roh Kudus Bahagianmu sekarang Bahagianmu sekarang Terus Kauding Terus Terus Kita akan nikmatin Tuhan Kita nikmati hadiratnya Terus Tuhan Pagi hari ini Pagi hari ini Hadir dalam ruangan ini Tuhan Lawat orang-orang yang haus dan lapar Lawat orang yang haus dan lapar Sementara aku berjuang Urapan itu bergerak dari ujung ke ujung Sekarang terima pengurapan itu Seperti gelombang mengalir In Jesus name In Jesus name In Jesus name Terus Tuhan Buat sesuatu yang berbeda Pagi hari ini Kau lihat orang yang haus dan lapar Ini Tuhan Mereka akan dilawat Tuhan Mereka akan dilawat Tuhan Mereka sudah kering Angkat tanganmu yang sudah kering Lama gak ngalami Tuhan Minta sama Tuhan Minta sama roh kudus Pagi hari ini Menjamah hidup Aku lepaskan urapan ini Turun Di antara umatmu Ada kuasa Allah yang bergetar Tiba-tiba ada beberapa orang di jamah Tuhan Sampai engkau gak tahan Urapan itu semakin kuat Sekarang Jesus name Jesus name Terus Ada orang-orang gak tahan Kuat sekali urapan di ruangan ini Sekarang Jamah Tuhan Jamah Tuhan Terima pengurapan itu Terima pengurapan itu Terus Yang sudah bisa nyembah Pakai sembah Tuhan Ijinkan Tuhan Hadir menjamah hidupmu Pagi hari ini Buat hatimu haus dan lapar Pengen kenal Tuhan Lebih dari apapun juga Engkau menguasai Bukan aku Aku bukan siapa-siapa Ini bagianmu menjamah umatmu Lawat mereka dengan hadiratmu Terus Semakin kuat Aku perintahkan Setiap roh yang bukan dari Tuhan Kepahitan Sakit hati Kecewa Aku perintahkan Pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan Hadiratmu turun dalam ruangan ini In jesus name Jesus We thank you We praise you We adore you We thank you We praise you We adore you We thank you We thank you Aku berdoa Aku tetap tinggal dalam ruangan ini Menjaga umat Haleluya Angkat tanganmu sebadia Aleluya 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 Sementara lagu ini dinyanyikan Sementara umatmu menyembah Engkau ditinggikan, engkau dimuliakan dalam ruangan ini Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini Aku berdoa pengurapanimu sedang turun dalam ruanganmu Alleluia 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 Ada orang-orang yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit Saya mau berdoa Aku berdoa Biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini Dan aku perintahkan semua sakit penyakit dan kelemahan tubuh Pergi Tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembahin Alleluia 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 Bapak dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu Tolong anak kecil Bisa di ruangan lain Hormatin Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kalau anaknya diam gak apa-apa Kalau anaknya berisik suruh pindah ke ruangan lain Terima kasih Terima kasih buat hadiratmu Terima kasih buat jamahanmu Saya mau duduk diam Tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan Dalam nama Yesus, Alleluia Amin Amin Buka matanya Silahkan duduk Terima kasih 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 saya ingin menyembah Jesus I just want to thank you Jesus I just want to thank you Jesus I just want to thank you saya nyanyi lagu ini lho, ngerasain hadirat Tuhan lho Jesus I just want to thank you thank you for being so good enak tahun nyembah Tuhan itu ya lho kok bengong semua kalau kita ketemu Tuhan lho, kamu jadi bengong makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari kalau kau ke gereja gak pernah ketemu Tuhan please sana kecilnya bisa ditolong ada ruangan lain, ruangan baby biar yang lain gak ganggu kalau kita ngalami Tuhan kita ketemu Tuhan kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan hidupmu berbeda kelakuanmu berbeda sikapmu berbeda tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah kelakuannya gak berubah dari tahun ke tahun tetap sama menjadi manusia yang lama harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan bergaul dengan Tuhan karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan harusnya tapi tidak semua orang nyampe ke sana tapi dia lebih seneng ngikutin dagingnya ngikutin hawa nafsunya ngikutin egonya tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan terus berharap dipakai Tuhan berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan sampai matamu biru dan rambutmu merah tidak akan pernah berubah terima kasih Terima kasih.